Intro Halo Sobat Brandly, jadi di soal ini Kita disuruh membuktikan bahwa pernyataan ini tuh salah Pernyataannya adalah, jika N adalah bilangan asli Maka terdapat paling sedikit 1 bilangan prima Oke? Oke, sedemikian hingga P lebih dari N, P kurang dari N plus 6 Oke, kita suruh membuktikan ya Oke, berarti tinggal kita buktikan saja yang namanya bilangan asli dulu deh Jadi bilangan asli Nah, jika N adalah bilangan asli ya Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya Oke, berarti nanti tinggal kita misalkan Nnya aja Jadi misalkan N sama dengan 23 Oke, berarti maka Kan disini kan P lebih dari N Kurang dari N plus 6 kan Berarti disini 23 Di P lebih dari 23 Terus P kurang dari 23 plus 6 P lebih dari 23 P kurang dari 29 Nah, berarti P itu anggotanya ada 24 25 26 27 28 Nah Maka pernyataannya itu terbukti salah Karena tidak terdapat satu pun anggota yang merupakan bilangan prima Ingat ya, di P ini 24 sampai 28 kan nggak ada bilangan primanya Berarti ini pernyataannya salah ya Nah, berarti ini udah terbukti Terbukti Mudah bukan? Saya harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman Semangat belajarnya ya Terbukti 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 selamat menikmati